Di dapur rumahnya di Karang Pelosok, Kabupaten Malang, Jawa Tibur, Isma Tul Iza setiap harinya membuat kerupuk telur asin. Setiap kali produksi, Isma membutuhkan bahan baku 5 hingga 6 kg telur asin. Kini, ia juga melibatkan peternak bebek lokal untuk mencukupi kebutuhan baku telurnya. Proses pembuatan kerupuk ini terbilang cukup mudah. Pertama, telur yang sudah dimasak dipisah bagian kuning dan putihnya. Setelah itu, masing-masing bagian dicampur tepung dan bumbu lain hingga menjadi adonan. Kemudian, adonan digulung dengan putih di bagian luar dan kuning di bagian dalam. Adonan kemudian dikukus selama 90 menit. Kerupuk telur asin pun siap digoreng dan dikemas. Dalam sebulan, Isma mampu menjual 500 hingga 600 bungkus kerupuk telur asin. Dari usaha ini, Isma mampu menghasilkan cuan hingga 10 juta rupiah. Kesibukan ya, saya suka mengolah hasil kebun ya, termasuk hasil ternak gitu. Jadi, telur bebek ini awalnya juga saya jual muntah. Satu bungkus kerupuk telur asin ini dijual antara 10 ribu hingga 30 ribu rupiah. Untuk varian rasa, ada yang pedas dan rasa original.